Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini, Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak pola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! MU Lirik Bojang, Sitopan Gambia Manchester United kali ini disebut-sebut sedang melirik seorang pemuda berjuluk Topan Gambia. Adama Bojang namanya, Fabrizio Romano, juga menegaskan minat setan merah kepada Adama Bojang. Di usia 19 tahun, ia kini bermain untuk Stevie B. KOMC di divisi pertama Gambia. Posisinya adalah striker. Ada pula yang menyamakan gaya main Adama Bojang seperti Erling Haaland. Harry Maguire tinggalkan MU, carilah tantangan baru. Maguire berangsur-angsur kehilangan tempatnya di tim inti MU sering dengan penampilan inkonsistensinya. MU diakini telah memasukkan Maguire dalam daftar jual di bursa transfer selanjutnya, meski kontraknya masih tersisa 2 tahun lagi. Ex-back Manchester United, Michael Sylvester menyarankan Harry Maguire lebih baik pergi demi tantangan baru untuk menghidupkan karirnya. Manchester United bakal tak banyak belanja, mau bangun tim dari pemain akademi. MU musim depan tampaknya tak akan banyak belanja pemain anyar. Harry Ten Hag siap mengambil peran yang lebih besar dengan akademi klub, di mana dia bakal condong untuk memberbanyak pemain-pemain dari Carrington di tim utamanya. Namun, para darah muda yang akan dipromosikan ini tetap akan dipantau secara ketat oleh Ten Hag sendiri. Apakah mereka bisa masuk ke dalam sistem permainan dia? Barcelona akan tiru Manchester City Barcelona dikabarkan ditawari kesempatan untuk meniru model bisnis Manchester City dengan membentuk sebuah klub waralaba di Timur Tengah. Menurut Mundo Deportivo, pembentukan tim di Qatar akan beroperasi di bawah nama Barcelona sambil membantu menghasilkan keuntungan bagi klub induk di Spanyol. Barca dikatakan sedang mempertimbangkan proposal tersebut. Lewandowski tolak gaji 2,45 triliun rupiah dari Arab Saudi demi Barcelona Arab Saudi sedang gencar dengan proyek ambisiusnya untuk mendatangkan pemain-pemain top Eropa. Robert Lewandowski dikabarkan turut masuk dalam daftar buruan Arab Saudi. Laporan jurnalis Polandia Thomas Wlodarsic mengungkapkan Lewandowski bahkan telah ditawari gaji sebesar 150 juta euro setahun. Pemain terbaik FIFA dua kali itu tidak tertarik menjajal sepak bola Timur Tengah karena berencana menghabiskan sisa karirnya Cikemnu. Tottenham bakal punya keeper baru Tottenham Hotspur sudah mendapatkan calon pengganti Hugo Lloris. Lili White selangkah lagi meng-guide keeper Empoli, Guglielmo, Vicario. Dikutip futbol Italia, Tottenham bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan Vicario yang musim lalu tampil apik bersama Empoli. Tottenham bersedia membayar 20 juta euro atau sekitar 328 miliar rupiah untuk mendapatkan jasa keeper berusia 26 tahun tersebut. Empoli lantas mengizinkan Vicario untuk terbang ke London dalam waktu 24 jam ke depan demi menuntaskan tes medis dan penanda tanganan kontrak. Rayakan juara UEFA Nation League bareng Spanyol, Gavi dicemo'oh Gavi merayakan gelar juara UEFA Nation League bersama timna Spanyol di kota Madrid. Suasana meriah namun berubah saat Gavi mengambil mic dan melakukan pidatonya. Para fans yang berasal dari kota Madrid mulai menyanyikan lagu-lagu anti-Barcelona ke arah pemain berusia 18 tahun itu. Gavi kemudian ditanya soal kejadian tersebut dan menyikapinya dengan tenang. Biarkan semua orang berpikir dan melakukan apa yang mereka inginkan. Saya tenang, kata Gavi kepada Marka. Tak ada negosiasi antara Milan dengan Lukaku Rossoneri disebut telah membuka pembicaraan dengan perwakilan Lukaku untuk membahas potensi transfer. Namun pengacara Lukaku dengan tegas membantahnya. Pengacara Romelu Lukaku Sebastian Leduray membantah laporan yang mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dan menggelar negosiasi dengan AC Milan. Leduray juga membantah kalau Lukaku akan pindah ke Arab Saudi. Pemain asal Belgia tersebut untuk saat ini masih ingin terus bermain di Eropa. Chelsea resmi beli klub Ligue 1 Starsport Chelsea membuat keputusan penting jelang bursa transfer awal musim 2023-2024. Bukan dengan membeli pemain berharga mahal, The Blues memutuskan untuk membeli salah satu klub Ligue 1 yang di Starsport. Adalah Blue CEO. Konsorsium di bawah pimpinan Todd Bole yang membeli The Blues musim lalu akan membayar 75 juta euro untuk bisa mendapatkan 100 persen saham Starsport. Asal Liverpool dan Arsenal untuk mendapatkan jasa Samuel Cukweze di musim panas ini berpotensi jadi kenyataan. Sang winger masuk dalam daftar jual Vila Real di musim panas ini. Tim yang bermarkas di La Ceramica itu saat ini mengalami masalah keuangan yang pelik. Jadi mereka harus mencari tambahan pemasukan di musim panas ini. Alhasil pemain-pemain seperti Cukweze yang dianggap bisa menghasilkan dana besar dari penjualannya masuk dalam daftar jual The Yellow Submarine. Borussia Dortmund mulai pantau situasi Savi Simon dari PSV Edovan. Borussia Dortmund menjadi klub terbaru yang ikut memantau situasi Savi Simon bersama PSV Edovan. Di Borussia memang ingin mendatangkan gelandang serang baru pada musim panas tahun ini demi memperkuat serangan di musim depan. Simon dianggap sebagai salah satu pemain yang pas dengan kriteria mereka. Selain itu, Simon juga tipikal gelandang serang yang juga terbiasa bermain melebar dalam formasi 3 penyerang. Saat ini Simon memiliki kontrak bersama PSV Edovan hingga musim panas 2027 mendatang. Terus memaksa pindah ke PSG, Legenda Bermuni kritik Lucas Hernandez. Legenda Bermuni, Lautar Matthäus mengkritik back Lucas Hernandez karena dirinya terus-menerus memberi syarat ingin meninggalkan Bayern dan bergabung bersama PSG pada musim panas 2023 kali ini. Matthäus menyarankan agar Bayern segera melepas Lucas Hernandez karena ia menganggap bahwa back asal Perancis itu kurang loyal kepada tim penguasa Bavaria tersebut. Padahal Bayern telah melakukan perawatan secara maksimal atas cedera SCL yang menimpannya pada Piala Dunia 2022 silang. PSG siap lepas klian Mbappé ke Real Madrid dengan harga segini. Paris Saint-Germain dilaporkan telah setuju untuk membuat klian Mbappé ke Real Madrid pada jendela transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari media asal Paris, PSG Community, Emir Qatar, dan Presiden Madrid, Florentino Perez dilaporkan telah menyetujui kesepakatan senilai 250 juta euro, termasuk 50 juta euro dalam bentuk bonus untuk pemain asal Perancis tersebut. Hal ini mengakhiri salah satu kisah transfer terpanjang dalam sejarah dengan pemain berusia 24 tahun ini bergabung dengan pengagumnya dalam jangka panjang. Sabia Lonzo jadi penerus Carlo Ancelotti di Real Madrid? Real Madrid belakangan ini diguncang isu pergantian pelatih. Carlo Ancelotti dilaporkan akan meninggalkan Los Blancos di musim panas ini. Manajemen Los Blancos dilaporkan akan membidik Sabia Lonzo menjadi manajer baru mereka nanti. Mereka terkesan dengan penampilan Alonso. Sang manajer diangkat jadi pelatih Leverkusen saat berada di papan bawah Bundesliga. Dalam waktu yang relatif singkat, Alonso berhasil membawa Leverkusen finish di peringkat ke-6 di kelas semain akhir Bundesliga. Jadi manajemen Real Madrid menilai Alonso punya bakat yang luar biasa. Juan Laporta tegaskan prioritas Barcelona rekrut pemain bintang Barcelona memang belum datangkan pemain baru. Alasan Presiden Juan Laporta adalah karena timnya memang prioritaskan nama besar pada bursa transfer kali ini. Dan mengklaim pemain top dunia ingin datang ke Barcelona. Pasar merespon dengan baik. Para pemain top dunia menjadi prioritas penandatanganan untuk Barcelona, kata Laporta. Namun terlepas dari kata-kata Laporta, itu masih terlihat seperti jendela transfer yang rumit untuk Barcelona karena masalah keuangan mereka yang sedang berlangsung. Giorginho tidak tertarik dengan pintu keluar dari Arsenal Gelandang Salitalia, Giorginho siap untuk berkomitmen kepada Arsenal di tengah spekulasi bahwa Lazio siap menggodanya dengan tawaran untuk kembali ke Serie A. Pemain berusia 31 tahun itu sangat ingin tetap berada di Emirates Stadium, berjuang untuk mengamankan tempatnya dan membuktikan kemampuannya kepada Arteta. Mengingat potensi pergolakan, Giorginho kemungkinan akan diberi lebih banyak kesempatan musim depan dan jika dia tetap di London Utara, senggelarang tampaknya akan bekerja sama dengan mantan rekan setimnya di Chelsea, Kai Havertz. Bahas transfer, agen Andre Onana temui perwakilan Manchester United Agen dari penjaga gawang Inter Milan, Andre Onana dikabarkan berada di Manchester hari ini untuk melakukan pertemuan dengan para petinggi Manchester United. Kedua belah pihak mendiskusikan potensi transfer. Namun seperti yang dijelaskan oleh pakar pasar transfer, Inter Milan tidak akan menerima tawaran di bawah 50 juta euro plus bonus yang signifikan. United akan melakukan segalanya untuk mendapatkan penjaga gawang nerah suri tersebut. Onana akan bereoni dengan mantan pelatihnya di Ayak, Eric Ten Hag, yang saat ini menangani United. Jika gabung AC Milan, ini perang yang akan dimainkan Arda Guller. AC Milan fokus incar gelandang serang Werner Basse, Arda Guller. Lagaceta dello Sport menjelaskan skenario pemain 18 tahun tersebut akan masuk ke tim utama. Perang yang paling jelas adalah dia bisa dimainkan sebagai gelandang serang di belakang Olivier Giroud. Hal ini sesuai dengan kebutuhan Milan yang saat ini masih mencari sosok pengganti Brahim Dias yang kembali ke Real Madrid. Untuk mendapatkan Guller, AC Milan diakini tidak akan membuang lebih banyak sumber daya, mengingat dia bisa didapat dengan harga 17,5 juta euro sesuai dengan angka klausul rilisnya saat ini. Masih Miliano Allegri tak jadi tangani Juventus musim depan? Masih Miliano Allegri telah mengutarakan niatnya untuk tetap menukangi Juve yang bahkan dipertegas dengan penolakan untuk menukangi klub asal Arab Saudi. Namun jurnalis Maurizio Pistoci kini mengklaim bahwa ada seorang sumber langsung dari dalam klub yang mengatakan bahwa Allegri tidak akan menukangi Bianconeri untuk musim 2023-2024 mendatang. Ini berbeda dari yang dikabarkan sebelumnya dengan CFO klub Francisco Calvo pernah mengonfirmasi bahwa Juve ingin tetap melanjutkan proyek bersama Allegri. Visa Faradzkelia segera perpanjang kontrak dengan Napoli Visa Faradzkelia kabarnya makin dekat dengan perpanjangan kontrak bersama Napoli setelah melalui musim debut yang luar biasa di Italia. Faradzkelia akan ditawari kontrak baru berdurasi 5 tahun yang berarti dia akan terikat kontrak hingga 2028 mendatang di Stadio Diego Armando Maradona. Namun tujuan utamanya bukan itu, Napoli berniat menaikkan gajinya yang mana pada saat ini adalah 1,2 juta euro per tahun untuk menjadi 3 juta euro per tahun dalam kesepakatan barunya. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you! Sub indo by broth3rmax